hai oke assalamualaikum sobat jbk disini gua mempunyai pasien Redmi Note 4 MediaTek terkunci mycloud ya sebelumnya ini menggunakan MIUI 8 terus saya flash ke MIUI 10 tapi terkunci mycloud nah disini file-nya ada dua ya yang satu SP flash tool yang satu adalah ROMnya bagi kawan-kawan yang lupa password ya lupa mycloud bisa menggunakan cara ini ini sangat mudah sekali ya syaratnya menggunakan laptop ya bisa Windows 7 bisa Windows 8 bisa Windows 10 itu bebas yang pasti masing-masing Windows itu beda operasional namun sebelumnya kalian pastikan sudah menginstall driver ya untuk cara kita install driver silahkan simak video yang ini Nah kita sekarang buka SP flash toolnya ini versi 5.16 ya dan kita buka yang download agent kita arahkan ke file hasil ekstrak yang tadi dan kita pilih yang da kita all-in-one Oke kemudian untuk skater kita arahkan juga ke folder hasil ekstrak yang tadi Nah disini saya menggunakan file dari suhu suhu magelang laser jadi kawan-kawan yang belum berkunjung ke sana silahkan kunjungi ya Nah ini filenya kita arahkan ke image kemudian arahkan ke skater txt Oke sudah loading perlu diperhatikan ya ini sangat penting ya untuk preloader jangan dicentang untuk mengurangi resiko karena roper order dicentang itu resikonya mati total Oke kita kembali ke HP karena HPnya masih posisi mati dan ini susah banget untuk dimatikan kita cukup mencet tiga tombol ya sampai mati karena saya lagi males buka casing sebetulnya bisa ya dengan cara buka casing cabut coket itu bisa tapi saya lagi malas buka baterai saya cukup mencet tiga tombol hingga dia mati tapi mencet mencet kemudian melepas tombol itu harus bareng nah ini sudah mati kita klik yang download ya di USB flash tool klik yang download sudah pastikan preloader belum atau tidak tercentang ya preloader jangan dicentang kita kembali ke HPnya tidak usah mencet apapun cukup mencolokkan USB ke HPnya maka dia akan otomatis flashing nah ini keterangan sudah seperti ini ya dan berjalan belum ada error biasanya untuk kasus USB flash tool itu banyak error ya entah itu security image entah itu large image itu banyak sekali error tapi disini lancar dan ini sudah berjalan ya videonya saya percepat karena proses flashing itu lumayan lama ya ada dua menit atau tiga menit proses flashing saya percepat dan ini sudah sukses kita kembali ke HPnya kita cabut kabel USB dan bisa langsung mencet tombol power sampai bergetar dan dia tunggu hingga masuk ke homescreen kita tunggu HPnya masuk ke menu homescreen ya videonya saya percepat nah ini sudah masuk ke tampilan setup MIUI 8 kita langsung ke settingan ya seperti biasa settingan Indonesia dan lokasi Indonesia kita lewatin aja dulu semuanya jika ada perizinan lokasi atau perizinan data itu kita lewatin dulu ya kita lewatin semuanya hingga masuk ke homescreen tampilan menu ya Oke sudah masuk ke tampilan menu kita langsung cek ke pengaturan dan kita harus nah ini lokasi jangan izinkan dulu kita ke pengaturan kemudian kemudian kita harus mengaktifkan USB debugging ini kita lihat versinya MIUI 8040 ya kita aktifkan USB debugging Oke sudah aktif selanjutnya kita akan mengaktifkan data ya wifi seperti kita tahu kalau terkunci mycloud itu kan saat terhubung ke internet maka langsung relog ya tapi ini kita lihat ya hasilnya seperti apa nah sudah kelihatan ada notif baruan artinya data sudah sinkron sampai sekarang belum ada keterangan belum ada gejala relog Oke artinya ini aman ya tingkat detik ini aman biasanya kalau terkunci akun mycloud itu enggak sampai hitungan detik itu langsung terkunci lagi loko kempok mycloud ini aman oke saya sudah memasukkan akun Gmail Nah kita sudah masuk ke setup dan kita akan lanjutkan ke testimoni selanjutnya ya sampai detik ini aman ya sudah kita nge-relog lagi dan akhirnya sukses Oke sampai jumpa di video selanjutnya saya Mas Yan Salam selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax